Pemirsa polisi telah melimpahkan berkas tahap 2, senior penganiaya Santri Pompes Rauda Telmujawidin, Airul Harahap, yakni AR 15 tahun dan RD 14 tahun ke Jaksa Penutut Umum atau JPU. Keduanya telah menjadi tahanan Jaksa dan akan segera menjalani persidangan. Gireskrimu Polda Jambi, Kompes Pol Andri Anantayudistirah, saat dikonfirmasi awak media pada Rabu 3 April 2024 mengatakan, Pelimpahan berkas dilakukan penyidik Polres Tebo pada Senin 1 April 2024 malam. Pelimpahan dilakukan karena berkas perkara dinyatakan lengkap dan waktu proses penanganan anak di bawah umur terbatas. Lanjutnya, saat ini dua pelaku anak itu telah menjadi tahanan kejaksaan Tebo. Dalam waktu dekat, Jaksa Penutut Umum akan melimpahkan berkas itu ke pengadilan negeri Tebo. Andri juga menerangkan dari hasil pemeriksaan, dua anak yang menjadi tersangka ditemukan fakta baru bahwa saat kejadian penganiayaan sempat dilihat oleh sejumlah santri. Namun, ia tidak merinci berapa santri yang hadir melihat. Namun, dikatakannya santri tersebut sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi. Pihak kepolisian lanjutnya akan terus melakukan pengembangan dari kasus ini hingga menemukan fakta baru. Pembelan 2024, terhadap tersangka sudah dilimpahkan. Ya, sudah dilimpahkan. Di saat ini, tersangka sudah berada di kersan. Kita terus monitor dan seperti yang saya sampaikan kemarin, ketika kita temukan ada orang-orang yang harus kita minta pertanggung jawabannya, pasti akan kita minta pertanggung jawabannya. Ada apa tambahan tersangka, Pak? Dari pemeriksaan yang berbawa? Dengan saat ini, tapi kan saya sampaikan kemarin, hasil rekrutusian terakhir, ketika kita sudah menetapkan satu orang, anak yang berkonflik dengan hukum, kita melihat ada beberapa anak-anak yang hadir, yang datang, yang melihat, yang menyaksikan. Kekerasan yang terjadi saat itu. Ada beberapa anak-anak. Mereka belum tersangka? Kenapa? Mereka belum tersangka? Anak yang berbawa pemeriksaan hukum. Saat ini masih berproses. Yang jelas faktanya itu sudah kita temukan. Ini berjalan dulu prosesnya. Alhamdulillah, sudah P21, sudah dilimpahkan. Jadi sekarang kita bisa menginjak. Itu yang pertama adalah laporan yang kita buat. Yang kedua, terkait anak-anak yang saat itu menjadi saksi. Saat itu menjadi saksi dalam proses kekerasan yang terjadi pada saat kejadian di tanggal 14 November 2023. Kita kan sudah bilang namanya. Jadi tidak boleh khawatir. Berapa orang? Ada beberapa anak. Berapa orang? Bakal tersangka. Lima orang? Ada beberapa. Ada beberapa. Makanya dalam perkonstusi itu kan terlihat. Terlihat posisi dia di mana. Karena ada juga yang tidak ada di TKP tersebut, tapi dekat dengan TKP. Itu kan sudah kita dengar di semua. Ada di TKP, tapi dia tidak langsung melihat. Tapi ada di TKP. Karena posisinya itu terhalang oleh bangunan. Terlalu rekonstruksi ya. Halim Adrian, Cek TV, melaporkan.